selamat menikmati bermimpi melihat Muhammad SAW mari kita mulai dadah bermimpi melihat Muhammad SAW video ini saya buat untuk merespon donditan dan pesulap merah di akun tiktok yang menertawakan orang-orang di luar Kristen yang masuk agama Kristen karena bermimpi melihat Yesus Kristus oke kita akan lihat hadis hadis sahih Ibnu Hiban nomor 33 Muhammad bin Hasan bin Kutaiba mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Sari menceritakan Abu Razak menceritakan kepada kami Mamar mengabarkan kepada kami dari As Suri Urwah bin Jubair mengabarkan kepadaku dari Aisyah dia berkata Wahyu Wahyu yang pertama kali dimulai pada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar saya ulangi satu kali lagi Wahyu yang pertama kali dimulai pada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar beliau memimpikannya dalam tidur dan beliau tidak memimpikan suatu mimpi kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya pagi kemudian beliau dibuat mencintai pengasingan beliau biasa mendatangi kira lalu beliau ia tahanat di dalamnya yaitu beribadah pada malam-malam yang memiliki bilangan itu kutipan hadis sahih Ibnu Hiban nomor 33 sekarang kita akan lihat kutipan hadis sahih Ibu Karin nomor 3 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Sihab dari Urwa bin Az-Zubair dari Aisha Ibu kaum Muminin bahwasanya dia berkata permulaan Wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh itu kutipan hadis sahih Bukari nomor 3 Wahyu pertama yang datang kepada Muhammad adalah berupa mimpi kita lihat hadis sahih muslim nomor 231 hadis sahih muslim nomor 231 telah menceritakan kepada kami Abu Wat Tahir Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Sar telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata telah mengabarkan kepada Ku Yunus dari Ibnu Sihab dia berkata telah menceritakan kepada kami Urwa bin Az-Zubair bahwa Aisha istri Nabi Sololo alaih wassalam telah mengabarkan kepadanya bahwa dia berkata Wahyu Rasulullah Sololo alaih wassalam yang pertama kali terjadi adalah dalam bentuk mimpi yang benar dalam tidur beliau tidaklah beliau mendapati mimpi tersebut melainkan sebagaimana munculnya keeningan fajar subuh kemudian beliau suka menyepi sendiri beliau biasanya menyepi di Gua Hirok itu kutipan hadis sahih muslim nomor 231 yang mengabarkan bahwa Wahyu pertama yang datang kepada Muhammad SAW adalah berupa mimpi oke kita akan lihat hadis yang lain hadis sahih muslim 246 kita buka hadis sahih muslim 246 hadis sahih muslim 246 setelah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata aku membacakannya di hadapan malik dari Nabi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda pada suatu malam aku bermimpi di sisi Ka'bah aku melihat seorang lelaki berkulit sawo matang sebagaimana kamu pernah melihat seorang lelaki tampan berkulit sawo matang dia berambut ikal sebagaimana kamu pernah melihat seorang lelaki tampan berambut ikal dia menguraikan rambutnya yang masih basah dia bersandar pada dua orang atau kepada bahu dua orang sambil melakukan tawaf di Baituloh lalu aku bertanya siapakah lelaki ini ada yang menjawab dia adalah Almasy bin Mariam saya ulangi dia adalah Almasy bin Mariam kemudian tiba-tiba aku di dekat seorang lelaki berambut keriting mata kanannya buta seperti buah anggur yang masak ranu maksudnya matanya keluar lalu aku bertanya siapapun lelaki ini ada yang menjawab dia adalah Almasy Dajjal hadis sahih muslim 246 menceritakan bahwa Muhammad SAW bermimpi melihat Nabi Isa Almasy alaih salam saya ulangi hadis sahih muslim nomor 246 menceritakan Muhammad SAW bermimpi melihat Nabi Isa Almasy alaih salam sekaligus juga ini adalah penghinaan Muhammad SAW kepada Nabi Isa karena Nabi Isa tawaf di Kaabah berbarengan dengan Dajjal hadis ini menurut saya adalah penghinaan Muhammad SAW kepada Nabi Isa Almasy alaih salam karena Muhammad SAW mengatakan Nabi Isa Almasy alaih salam tawaf di Kaabah bersamaan dengan Dajjal kita akan lihat hadis sahih Bukari 5451 kita akan buka hadis sahih Bukari 5451 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nabi dari Abdullah bin Umar Radila Wanhu bahwa Rasulullah bersabda di saat saya tengah bermimpi pada malam hari di dekat Kaabah saya melihat seorang laki-laki yang berkulit sawo matang berperawakan sangat rupawan yang pernah saya lihat dari seorang laki-laki dan berambut lurus di papa dua orang laki-laki atau berada di antara dua pundak laki-laki dan rambutnya meneteskan air tengah tawaf tengah tawaf Nabi Isa tawaf di Kaabah saya bertanya siapa orang ini diberitahukan Ibnu Mariam tiba-tiba ada seorang laki berambut keriting dan buta mata kanannya seolah-olah matanya seperti buah anggur yang menjorok lalu saya bertanya siapakah orang ini diberitahukan Ad-Dajjal Hadis Sahih Bukari nomor 5451 menceritakan Muhammad SAW bermimpi melihat Nabi Isa Al-Masih alaih salam saya ulangi Hadis Sahih Bukari 5451 menceritakan Muhammad SAW bermimpi melihat Nabi Isa Al-Masih alaih salam sekaligus Hadis Sahih Bukari nomor 5451 ini adalah penghinaan Muhammad SAW kepada Nabi Isa Al-Masih alaih salam karena Nabi Isa Al-Masih alaih salam tawaf di Kaabah bersamaan dengan Dajjal saya ulangi Hadis Sahih Bukari 5451 ini sekaligus adalah penghinaan Muhammad SAW kepada Nabi Isa Al-Masih alaih salam karena Nabi Isa Al-Masih alaih salam tawaf di Kaabah bersamaan dengan Dajjal kita akan lihat hadis yang lain hadis Sunan Tirmisi nomor 2202 hadis Sunan Tirmisi nomor 2202 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufian dari Abu Ishaq dari Abu Al-Ahwas dari Abdullah dari Nabi salallahu bersabda barang siapa bermimpi melihatku berarti dia benar-benar melihatku karena setan tidak bisa menyerupai ku berkata Abu Isa dalam hal ini ada hadis serupa dari Abu Hurairah Abu Khatada Ibnu Abbas Abu Said Jabir Anas Abu Malik Al-Asijah dari ayahnya Abu Bakra Abu Juhayifah berkata Abu Isa hadis ini Hasan Sahih hadis Sunan Tirmisi nomor 2202 mengatakan barang siapa bermimpi melihatku artinya ada orang Islam bisa bermimpi melihat Muhammad SAW artinya ada orang-orang Islam yang bermimpi melihat Muhammad SAW kalau orang Islam bermimpi melihat Muhammad SAW kira-kira mirip artis Hollywood siapa ya saya ulangi kalau orang-orang Islam bermimpi melihat Muhammad SAW kira-kira mereka melihat Muhammad SAW dalam mimpinya mirip artis Hollywood siapa ya kalian jawab sendiri kita akan lihat hadis sahih muslim nomor 4206 hadis sahih muslim nomor 4206 telah menceritakan kepada kami Abu Arabi Sulaiman bin Daud al-Atakil telah menceritakan kepada kami Hamad yaitu Ibnu Zaid telah menceritakan kepada kami Ayub dan Hisham dari Muhammad dari Abu Huraira dia berkata Rasulullah bersabda barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku karena setan tidak dapat menyerupai bentukku hadis sahih muslim nomor 4206 menceritakan bahwa ada orang-orang islam yang bisa bermimpi melihat Muhammad SAW kalau orang-orang islam bermimpi melihat Muhammad SAW kira-kira wajah Muhammad SAW itu mirip artis Hollywood siapa ya saya ulangi kalau orang-orang islam bermimpi melihat Muhammad SAW kira-kira wajah Muhammad SAW itu mirip artis Hollywood siapa ya kalian jawab sendiri kita akan buka hadis Sunan Darimi nomor 2047 hadis Sunan Darimi nomor 2047 hadis Sunan Darimi nomor 2047 telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Musafal telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Har dari As-Jubaidi dari As-Zuri dari Abu Salama dari Abu Katada di Ia berkata Rasulullah Sallallahu 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 barang siapa barang siapa melihatku dalam mimpi maka ia telah melihat kebenaran hadis Sunan Darimi nomor 2047 menceritakan bahwa ada orang-orang islam yang bisa bermimpi melihat Muhammad SAW kira-kira kalau orang islam bermimpi melihat Muhammad SAW wajah Muhammad SAW itu mirip artis Hollywood siapa ya kira-kira kalau orang-orang islam bermimpi melihat wajah Muhammad SAW kira-kira wajah Muhammad SAW itu mirip artis Hollywood siapa ya kamu jawab sendiri kita akan lihat informasi yang lain dari dari tokoh-tokoh islam yang lain Muhammad bin Sirin ketika seseorang Muhammad bin Sirin ketika seseorang menceritakan kepadanya bahwa ia bermimpi bertemu Rasulullah maka ia akan berkata sebutkan kepadaku sifatnya yang kau temui dalam mimpi ketika diceritakan kepada Ibnu Sirin sebuah sifat nabi yang tidak pernah diketahuinya ia berkata kau tidak bermimpi bertemu Rasulullah Al-Hakim meriwayatkan Asim bin Kulaid mendengar ayahnya berkata aku pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa aku bermimpi bertemu Rasulullah kemudian Ibnu Abbas berkata sebutkan kepadaku sifat Rasulullah di dalam mimpi maka aku menyebutkan sifatnya mirip dengan Al-Hasan bin Ali cucu Rasulullah kemudian Ibnu Abbas mengatakan engkau benar-benar bermimpi bertemu Rasulullah sumber informasi ini sumber informasi ini dari Ibnu Hazar Al-Askalani Fad Al-Bari Beirut Dar Al-Marifa tahun 2003 volume 12 halaman 384 saya ulangi sumber informasi ini dari Ibnu Hazar Al-Askalani Fad Al-Bari Beirut Dar Al-Marifa tahun 2003 volume 12 halaman 384 jadi kalau donditan dan pesulap merah menertawakan orang-orang yang masuk agama Kristen karena bermimpi bertemu dengan Yesus Kristus berarti donditan dan pesulap merah juga menertawakan Muhammad SAW karena ada hadis yang menceritakan Muhammad SAW bermimpi bertemu dengan Nabi Isa Masih dan bermimpi bertemu Dajjal keterangan dari John Pak Pahan donditan dan pesulap merah menertawakan orang-orang di luar Kristen yang masuk agama Kristen karena bermimpi melihat Yesus Kristus sedangkan Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Isa Al-Masih dalam mimpi kita lihat kutipan hadis Sahih Bukari nomor 5451 kita lihat kutipan hadis Sahih Bukari nomor 5451 Rasulullah Sallallahu wassalam bersabda di saat saya tengah bermimpi pada malam hari di dekat Ka'bah saya melihat seorang laki-laki yang berkulit sawup matang berperawakan sangat rupawan yang pernah saya lihat dari seorang laki-laki dan berambut lurus di papa dua orang laki-laki atau berada diantara dua pundak laki-laki dan rambutnya meneteskan air tengah tawaf tengah tawaf di Ka'bah saya bertanya siapa orang ini diberitahukan Ibnu Mariam diberitahukan Ibnu Mariam hadis Bukari nomor 5451 menceritakan bahwa Muhammad SAW sendiri pernah bermimpi melihat Nabi Isa Al-Masih alaih salam kalau Nabi Muhammad bermimpi melihat Nabi Isa Al-Masih alaih salam kira-kira mirip artis Hollywood siapa Nabi Isa itu waktu Muhammad melihat Nabi Isa dalam mimpinya saya ulangi saya ulangi satu kali lagi ya biar otak kalian mengerti kalau Muhammad SAW bermimpi melihat Nabi Isa dalam mimpinya kira-kira pada zaman Muhammad SAW itu Nabi Isa wajahnya mirip artis Hollywood siapa ya kalian jawab sendiri jadi kalau donditan dan pesulap merah menertawakan orang-orang yang masuk agama Kristen karena bermimpi melihat Yesus Kristus maka donditan dan pesulap merah juga menertawakan Muhammad SAW yang melihat Nabi Isa dalam mimpinya kita kita akan lihat hadis sunan darimi nomor 2047 hadis sunan darimi nomor 2047 telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-musafal telah mengceritakan kepada kami Muhammad bin harp dari Az Zubaidi dari Az Zuri dari Abu Salam dari Abu Katada ia berkata Rasulullah bersabda barang siapa melihatku dalam mimpi maka ia telah melihat kebenaran kalau orang-orang Islam bermimpi melihat Muhammad SAW di mana tertulis dalam Al-Quran di surat apa ayat berapa Muhammad SAW waktu dilahirkan ibunya Aminah diberi nama Muhammad saya ulangi satu kali lagi karena ini sangat penting kalau orang-orang Islam bermimpi melihat Muhammad SAW di dalam mimpinya di mana tertulis dalam Al-Quran di surat apa ayat berapa Muhammad SAW waktu dilahirkan ibunya Aminah diberi nama Muhammad kalau Kalau orang-orang Islam bermimpi melihat Muhammad, itu bukan Muhammad SAW. Karena tidak ada bukti tertulis dalam Al-Quran Muhammad SAW waktu dilahirkan, ibunya Aminah diberi nama Muhammad. Benarkah setan tidak bisa menyerupai bentuk Muhammad SAW? Saya ulangi karena ini sangat penting. Benarkah setan tidak bisa menyerupai bentuk Muhammad SAW? Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Benarkah setan tidak bisa menyerupai bentuk Muhammad SAW? Setan saja bisa menyihir Muhammad SAW. Dan Muhammad SAW bisa diracun oleh wanita Yahudi di Kaibar. Apalagi cuma menyerupai bentuk Muhammad, setan pasti bisa. Saya ulangi ya. Setan saja bisa menyihir Muhammad SAW. Dan Muhammad SAW bisa diracun oleh wanita Yahudi di Kaibar. Apalagi cuma menyerupai bentuk Muhammad, setan pasti bisa. Kita lihat hadis Musnad Ahmad nomor 23165 Saya ulangi Kita lihat hadis Musnad Ahmad nomor 23165 Musnad Ahmad nomor 23165 Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numayr Telah menceritakan kepada kami Hishyam dari ayahnya dari Aisyah berkata Rasulullah SAW Pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Jurai Yang bernama Lubayt bin Al-Asam Beliau terbayang melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya Hadis Musnad Ahmad nomor 23165 menceritakan Muhammad SAW aja bisa kena sihir Saya ulangi Hadis Musnad Ahmad nomor 23165 aja menceritakan Muhammad SAW aja bisa kena sihir Apalagi setan bisa menyerupai Muhammad Tidak mungkin setan tidak bisa menyerupai Muhammad Karena Muhammad sendiri bisa kena sihir oleh setan Masa sih Nabi yang diutus Tuhan semesta alam bisa kena sihir Nabi Musa aja menang lawan sihir orang Mesir Rasul Paulus menang lawan sihir Saya ulangi satu kali lagi Masa sih Nabi yang diutus Tuhan semesta alam bisa kena sihir Nabi Musa aja menang lawan sihir Masa sih Nabi yang diutus Tuhan semesta alam bisa kena sihir Nabi Musa aja menang lawan sihir orang Mesir Rasul Paulus menang lawan sihir Kita buka Alkitab kisah para Rasul 13 ayat 8-12 Tetapi Elimas demikianlah namanya dalam bahasa Yunani Tukang sihir itu Kita ulangi Kita buka Alkitab kisah para Rasul 13 ayat 8-12 Tetapi Elimas demikianlah namanya dalam bahasa Yunani Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka Dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya Tetapi Saulus juga disebut Paulus Yang penuh dengan roh kudus menatap dia Dan berkata Hayana iblis Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan Engkau musuh segala kebenaran Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau Dan engkau menjadi buta Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap Dan sambil merabah-rabah Ia harus mencari orang untuk menuntun dia Melihat apa yang telah terjadi itu Percayalah gubernur itu Ia takjub oleh ajaran Tuhan Saya ulangi Alkitab kisah para Rasul 13 ayat 8-12 menceritakan Rasul Paulus aja menang lawan sihir Nabi Musa menang lawan sihir Tetapi Muhammad SAW bisa kena sihir Oleh seseorang yang bernama Lubait bin Al-Asam Muhammad SAW aja Bisa disihir oleh Lubait bin Al-Asam Apalagi setan cuma menyerupai Muhammad SAW Dibilang setan gak bisa menyerupai Muhammad SAW Itu gak mungkin Karena Muhammad SAW aja Bisa disihir Apalagi cuma menyerupai bentuknya Kesimpulannya Ini kesimpulan dari semua Yang kita bicarakan hari ini Ini kesimpulannya Kalau orang-orang masuk agama Kristen Karena melihat Kesimpulannya Kalau orang-orang masuk agama Kristen Karena bermimpi melihat Yesus Kristus Adalah salah Maka Muhammad SAW juga salah Karena bermimpi melihat Nabi Isa al-Masih alaihissalam Muhammad SAW juga salah Karena bermimpi menerima wahyu yang pertama Oke Kalau orang-orang masuk agama Kristen Karena bermimpi melihat Yesus Kristus Adalah salah Maka Muhammad SAW juga salah Karena bermimpi melihat Nabi Isa al-Masih alaihissalam Muhammad SAW juga salah Karena bermimpi menerima wahyu yang pertama Halo Donditan dan Pesulak Merah Waktu Muhammad SAW bermimpi melihat Nabi Isa al-Masih alaih salam Yang dilihat Muhammad SAW itu Nabi Isa mirip aktor Hollywood siapa ya? Saya ulangi Halo Halo Donditan dan Pesulak Merah Waktu Muhammad SAW bermimpi melihat Nabi Isa al-Masih alaih salam Yang dilihat Muhammad SAW itu Mirip aktor Hollywood siapa ya? Kalian jawab sendiri Kalau Donditan dan Pesulak Merah tidak bisa jawab Maka terbukti dengan nyata Bahwa Donditan dan Pesulak Merah itu Seperti Kledeliar yang sangat bodoh, tolol, goblok, idiot, dan ahli neraka Kalau Donditan dan Pesulak Merah tidak bisa jawab Maka terbukti dengan nyata Bahwa Donditan dan Pesulak Merah itu Seperti Kledeliar yang sangat bodoh, tolol, goblok, idiot, dan ahli neraka Terima kasih Kalau Donditan dan Pesulak Merah menertawakan Orang di luar Kristen Masuk agama Kristen Karena bermimpi melihat Yesus Kristus Kalian tertawakan, kalian cemoh Kalian tidak tahu Bahwa Muhammad SAW sendiri Melihat Nabi Isa al-Masih alaih salam Sedang tawaf di Ka'bah Bersama dengan Dajjal Ini adalah penghinaan Masa Nabi Isa tawaf di Ka'bah Bersama dengan Dajjal Jadi kalau Muhammad SAW melihat Nabi Isa al-Masih alaih salam dalam mimpinya Kira-kira Nabi Isa al-Masih alaih salam Yang dilihat Muhammad dalam mimpi Muhammad itu Mirip artis Hollywood Siapa ya? Kalian jawab sendiri Terima kasih Shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati Dadah Mimpi 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 melihat Nabi Isa Mimpi Muhammad bermimpi melihat Nabi Isa Muhammad SAW bermimpi melihat Nabi Isa Terima kasih Dadah Tidak target Kita Tidak Kita Tidak D morally Tidak Dedak